Hai semuanya teman-teman hari ini mau buka paket tapi bukan belanjaan parfum ya saya mau buka paket karena waktu itu saya beli skin care brand yang udah pernah saya beli body lotionnya dan saya suka sekali yaitu CeraVe mungkin kalian udah ada yang pernah tahu ya atau kalian yang belum tahu saya juga masih terbilang baru karena cuma baru satu produk aja yang saya punya dari CeraVe itu yaitu yang body lotion yang moisturizing lotion for dry to very dry skin ini saya beli yang ukuran paling besar 473 ml saya ulang lagi 473 ml yang paling besar ini yang udah botol kedua ya saya beli bagus banget oleh karena itu kan udah mau habis saya beli lagi dan saya juga sekalian mau coba yang untuk pembersih muka botol besar juga yang saya beli yaitu foaming cleanser untuk kulit normal hingga berminyak ya for normal to oily skin kenapa saya beli brand CeraVe ini karena saya suka dia itu tanpa parfum ya tanpa wangi-wangian jadi aman untuk kulit yang sensitif dan alergi akan wangi-wangian karena kulit tubuh saya kering dan kalau saya misalnya pakai sabun mandi yang ada wangi-wangian ya juga body lotion yang ada wangi-wangian itu lama-kelamaan kulit saya jadi gatel ya jadi ada ruam-ruam gitu ya jadi lebih safe atau lebih aman untuk saya untuk pakai pembersih apa namanya bukan pembersih ya sih pembersih badan atau sabun mandi jadi yang tanpa wangi-wangian yang tanpa wangi-wangian dan juga tentunya body lotion yang juga tanpa wangi-wangian jadi ruam-ruam saya berkurang atau rasa gatel itu berkurang ya jadi buat kalian yang punya problem yang sama dengan saya bisa kalian coba yang CeraVe ini so ini bakalan backup saya kalau yang botol ini udah habis ya CeraVe ini lumayan murah loh kalian bisa googling aja ya nah ini dia saya mau coba yang foaming cleanser for normal to oily skin seperti yang saya bilang tadi maksudnya fragrance free terus dia katanya cleanses and removes oil without disrupting the protective skin barrier of the face and body jadi ini bisa dibilang two-in-one bisa membersihkan muka dan juga badan jadi dia membersihkan dan menghilangkan minyak tanpa apa sih tanpa mengganggu skin barrier itu apa ya tanpa mengganggu organis kulit natural yang ada di wajah kita dan di tubuh kita gitu loh dia itu ada di dalamnya essential ceramic, niacinamid, dan hyaluronic acid jadi ceramic itu sama hyaluronic acid itu kalau nggak salah dia itu fungsinya melembabkan dan niacinamid juga melembabkan tapi niacinamid fungsinya buat saya itu untuk menghilangkan noda-noda itu bagus banget niacinamid jadi kalau kalian misalnya ada problem misalnya muka ya bekas jerawat yang masih baru gitu ya kalian bisa cari produk skincare yang ada niacinamidnya itu bagus banget nah apalagi pokoknya nanti mau saya coba ini normal to oily skin jadi saya kan combination skinnya jadi atau apa namanya mix gitu ya kombinasi wajah saya jadi ini masih termasuk ya nanti bakalan saya update reviewnya nah lanjut ke yang body lotion yang saya bilang tadi ini bagus banget udah botol kedua saya pakai dan saya lumayan puas untuk kulit saya yang sangat kering jadi buat kalian yang punya kulit yang sangat kering udah coba gonta ganti body lotion kalian harus hindari ya ganti body lotion kalian harus hindari body lotion yang ada uangian ya khususnya juga yang uangian sintetik mungkin kalau natural masih lebih bagus tapi itu juga tergantung kulit kalian jadi kalau kalian udah ganti body lotion yang ada uangiannya terus ganti yang ke uangian natural tapi masih tetap aja gatal-gatal coba deh pakai yang tanpa wangian atau fragrance free seperti serafe ini dan ini katanya cocok untuk kulit yang kering dan sangat kering dia itu hampir sama dengan yang apa namanya foaming cleansernya ya yang pembersih muka tadi dia ada essential ceramic dan hyaluronic acidnya juga oke so begini aja unboxing singkat atau buka paket singkat mengenai skincare saya ya untuk serafe ini dia itu punya beberapa produk ya serafe tapi so far atau sementara ini saya baru pakai atau mau pakai dua produk ya so gimana kalian mungkin kalian juga udah punya serafe atau sedang pakai serafe mungkin produk-produk lain yang selain saya sebutkan tadi bisa kalian share pengalamannya mungkin mungkin buat saya bakalan menarik untuk saya coba juga oke so begini aja see you next video bye bye semuanya